KPU Sulbar melakukan pemantauan ke setiap KPU di Kabupaten. Salah satunya berkunjung ke KPU Kabupaten Pasangkayu. Pantauan Tribun Sulbar.com, Kamis, 18 Januari 2024, rombongan KPU Provinsi Sulbar tiba di kantor KPU Pasangkayu pada pukul 15 Wita. Komisioner KPU Sulbar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Budiman Imran mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka monitoring kesiapan KPU Pasangkayu Jelang Pemilu 2024. Menurutnya, ada dua poin penting dalam kunjungannya. Pertama, kesiapan KPU Pasangkayu dalam pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Kedua, memastikan keamanan logistik surat suara yang disimpan di gudang KPU Pasangkayu. Menurutnya, gudang logistik KPU Pasangkayu sudah sesuai standar, dengan gedung gudang cukup bagus dan dilengkapi CCTV. Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.